Ya inilah cara memilih batang mawar yang cocok untuk di-stek ya Selamat pagi semua, pagi ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana memilih ini ada bunga mawar ya, memilih batang yang bagus buat di-stek ini bunga mawar bunga tuasa ya, depan rumah, kita akan memilih mana tanaman bunga mawar yang bagus untuk di-stek ya ada satu batang yang bagus, satu pohon maksudnya, kita akan memilih setiap batang yang cocok untuk di-stek ya ini adalah pohon mawarnya, ada satu pohon ya, tapi ini batangnya, oh mas satu pot tapi dua pohon nah ini ada banyak batang, udah ada yang berbunga juga itu, ya kita akan memilih satu batang yang cocok untuk memilih bunga mawar batang yang cocok untuk di-stek, itu adalah tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya nah tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, kalau terlalu muda nanti langsung busuk, langsung layu kalau terlalu tua, kalau terlalu tua juga nanti akutasinya nggak bagus, sudah nggak fokus buat pertumbuhan baru lagi kita akan potong salah satu cabangnya ya, ini adalah batang yang cocok, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda kita potong ya, satu, dua, tiga, oke, seperti ini, ya oke, langkah selanjutnya adalah, oke, langkah selanjutnya adalah batang ini kita potong seperti ini ya, miring, miring kita potong miring, perhatikan yang adunya ini miring ya, miring, bukan rata, ya mengapa sebaiknya dipotong miring, bukan rata, karena dengan dipotong miring, maka dia akan lebih apa ya, menancap dalam tanah, ya, lebih melancap nah, beda kalau datar, itu seperti tumpul, ya, ini kemudian, resen kedua adalah, kenapa dipotong miring, karena agar lokasi pertumbuhan akar lebih luas, ya, kalau dipotong miring itu otomatis kan, bidang bidang bawahnya itu lebih luas, jika ada datar, seperti ini ya ini kan lebih luas, jika, lebih luas ya, karena miring tapi kalau datar, maka lebih sempit, nah, ini adalah lokasi untuk pertumbuhan saluran akar, seperti itu kemudian, kalau sudah, nah, masukkan ke dalam media nah, ini sudah ada medianya ya, ya, seperti biasa kompos, dan tanah, nah, seperti ini dan, kita taruh di tempat yang terduh terlebih dahulu jangan di tempat yang langsung terkena matahari, lakutnya langsung mati, kering ya, ini mumpung musim penghujan, jadi suhu juga tidak terlalu panas, kalau sudah kita taruh di tempat yang terduh sampai kira-kira tumbuh tunasnya nanti biasanya di tempat kayak gini ya di seladaun itu, kalau nanti sudah tumbuh tunas, nah, itu berarti sudah hidup ya, itu saja dari saya, tips memilih batang yang cocok untuk di stack batang mawal yang cocok untuk di stack dan kita tanam seperti itu, ya, terima kasih sedangkan dicoba selamat menikmati